Lampung Mandiri, berani, akurat, dan transparan. Si jago merah melalap abis dua rumah petani, warga desa Negla Sari Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, selasa tanggal 21 November tahun 2023. Menurut salah seorang warga yang melihat kejadian sejak awal, api terlihat sudah membesar yang berasal dari rumah Erwandi, sementara rumah dalam keadaan kosong karena penghuni rumah sedang berada di kebun. Buk, jadi bagaimana bu? Kejadian itu pas saya tuh lewat, lihat ada suara anak nangis, langsung saya lihat, tapi itu udah ke atas, ke atas, langsung sejenak lah, memanggilin orang, gak teriak, abis itu udah keluar, gak teriak. Umang siapa itu bu? Umang Erwandi. Umang Erwandi. Yang tempat kita itu Erwandi. Dimana orangnya bu? Orangnya katanya masih di medir di Sarawak. Waktu terjadiin gak ada orang, cuma ada anak kecil? Cuma ada anak kecil ada? Kalau istrinya udah pulang. Bapak nama kita bu? Nama ibu, itu Tanarya. Dalam keterangannya Camat Abung Tengah Kasim didampingi Kapolsek Abung Tengah menjelaskan bahwa kebakaran yang menghanguskan rumah Erwandi dan Jasura disebabkan oleh adanya korsleting listrik. Api yang berasal dari rumah Erwandi membesar akhirnya merembet ke rumah lain, rumah Jasura yang memang berdekatan tak dapat dihindari, sehingga juga ikut abis di lalap api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir lebih dari ratusan juta rupiah. Nah, dorong aja dorong, 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 nah, 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 nah. Tolong dijelaskan Pak Ciamat, jadi kebakaran Pak Ciamat? Ya, jadi rumah Erwandi ini adalah kebakaran yang sempatkan dipeduga oleh kandungan pendek listrik yang terjadi di rumah beliau dan posisi rumah beliau kosong dan tinggal di jalan kembur. Kerugiannya berapa Pak Ciamat, ditaksir Pak Ciamat? Kerugian ditaksir lebih kurang sekitar 150 juta, karena satu barang pun tidak dikeluarkan rumah, baik serpikat, data-data pendudukan, dan uang yang ditinggal. Apakah ada korban Pak Ciamat dalam kerugian ini? Alhamdulillah ya, kalau soal korban tidak ada, namun juga ada kerugian tetangga juga yang bergantung sesuatu akibat daripada rimas, daripada kebakaran rumah kandungan ini. Terima kasih Pak Ciamat. Dari Lampung Utara Irawan melaporkan.